Parah, ditanya keberadaan pohon mona Segda DKI, jawab dia mana tahu. Ditulis oleh X Hardy di SeaWorld.com Halo, apa kabar? Bertemu lagi di channel Daily News bersama Suara Rahma. Sekretaris daerah Segda DKI Jakarta Saifullah mengaku tidak mengetahui keberadaan 191 pohon yang ditebang di sisi selatan Monas. Dia hanya memastikan batang 191 pohon yang ditebang itu tidak dijual. Ya, batang pohon, saya mana tahu, kata Saifullah di Balai Kota DKI Jakarta. Dia juga yakin bahwa batang-batang pohon itu tidak memiliki nilai rupiah. Oh, enggak-enggak, dijual, saya yakin enggak ada nilainya, katanya. Menurut Saifullah, ukuran 191 pohon yang ditebang tidak begitu besar. Pemprov DKI Jakarta juga akan mengganti pohon yang ditebang sebanyak 3 kali lipat. Artinya, satu pohon yang ditebang akan diganti dengan menanam 3 pohon. Hahaha, mau mempermainkan kewarasan masyarakat ya? Tuh, katanya pohonnya ditanam 3 kali lipat, tapi konon jenisnya lebih murah yaitu pohon pule. Ini mungkin ada sesuatu dibaliknya, keberadaan pohon mahoni yang ditebang tidak diketahui, seolah lenyap di telan sekitiga bermuda. Parah nih orang. Masa sekelas Saifullah DKI tidak tahu di mana pohon yang ditebang itu? Parah banget pakai kuadrat. Aneh sekali Saifullah DKI tidak tahu. Proyek semahal ini pasti ada dokumentasinya secara detail. Kalau memang tidak tahu, bisa ditanyakan kepada orang yang bertanggung jawab, bukan dengan entengnya bilang tidak tahu. Yang lebih parah lagi adalah kenapa sekda DKI melulu yang pasang badan dan memberikan penjelasan? Kenapa Anies Baswedan tidak muncul dan memamerkan kelihayan menata kata? Apalagi bicara soal harganya. Lebih bodoh lagi kalau percaya pohon yang ditebang tidak ada nilainya. Itu pohon mahoni yang harganya lebih mahal dari pohon jenis lain. Pohon jenis apapun pasti ada nilainya. Sekda ketahuan sedang berusaha mengelak dengan logika terbalik. Bikin malu aja asal ceplas-ceplos. Tanya tuh sama tukang kayu berapa harga kayu mahoni. Tak usah pura-pura membodohi kita dengan alasan yang bodoh. Sekarang kita tantang kalau memang pohon itu tidak dijual, coba kumpulkan semua kayu itu di balai kota. Biar warga bisa melihat dan yakin kalau memang tidak diperjual belikan. Berani tidak? Paling juga mereka bakal pura-pura lupa dan pingsan. Kalau mau ngeles, tak usah tanggung-tanggung. Nih contoh, penataan kata biar ceritanya lebih dramatis. Di mana pohon itu? Ceritanya begini. Pohon ditebang untuk kemudian akan ditanam lagi. Tapi sebelum itu ada rencana untuk disehatkan, digemukan, diperhatikan pertumbuhannya biar lebih sehat dan bugar. Lalu rencana ini dijalankan. Pohon ditebang kemudian diangkut ke tempat yang telah ditunjuk. Tiap hari pohonnya diberi 2 bibit telur ayam kampung setengah matang, atau campur kecap dan sedikit merica dan bisa tambah micin biar lebih enak. Lalu setiap hari pohonnya disuruh ke gym supaya lebih berotot dan perut sispek. Malamnya pohon diberi susu formula khusus biar ototnya berkembang sempurna. Pohon berotot seperti binaraga itu harganya mahal lho. Tiap hari pohon itu program imunisasi biar tidak mudah terserang penyakit. Kalau sakit kan gawat, pohonnya jadi tidak nafsu makan. Dan badan jadi kurus kering sekering gurun sahara. Kurus itu tidak seksi lho. Makanya dijaga agar badan selalu sehat. Apalagi sekarang ini sedang marak wabah virus corona. Bahaya kalau pohon juga terjangkit virus. Hanya ketahanan tubuh lah yang bisa menangkal virus ini. Ternyata rencana tidak berjalan dengan mulus. Masalah besar pun terjadi. Pohon jadi makin kuat, tegap, berotot, kekar, dan lincah. Ternyata pohon melarikan diri dari tempat penyihatan. Pagar dan tembok didobrak dengan sangat mudah karena mereka jadi sangat kuat. Mereka lari karena dikejar oleh orang yang menebang mereka. Pohon lari sejauh mungkin mendaki bukit dan gunung melewati lembah menyusuri sungai. Hmm, kok kayak ninja hatori menyeberangi samudera luas? Ternyata pohon berenang tepat di segitiga bermuda. Kemudian lost kontak dan hilang. Nah, kalau alasannya kayak gini kan lebih keren dan lebih dramatis ketimbang bilang tidak tahu di mana keberadaan pohon yang ditebang. Kesimpulannya, nabang pohon habisin duit atau mungkin malah dapat duit. Kemudian tanam lagi habisin duit. Bongkar pasang habisin duit. Begitu seterusnya, bongkar pasang biar serapan anggaran maksimal. Uang rakyat diperlakukan semena-mena seperti itu. Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silakan tulis komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siword.com Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.